Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia IBI ke-68 yang jatuh pada tanggal 24 Juli Ikatan Bidan Indonesia Ranting Tanah Krogot bekerjasama dengan Puskesmas Tanah Krogot menggelar kegiatan Jalan Santai Ibu Hamil Minggu 30 Juni Jalan Santai yang bertempat di Puskesmas Tanah Krogot dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Pasir Amir Faisal, Ketua IBI Pasir Nurjana, Ketua IBI Ranting Rinalda Bandaso, dan Uwis Farida selaku Pembina Ranting Puskesmas Tanah Krogot Kegiatan Jalan Santai juga disertai dengan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, konsultasi kehamilan, dan pemberian dorfres untuk 60 peserta ibu hamil Jalan Santai atau Jalan Sehat itu hamil yang utamanya adalah karena kami tersendangkan ulang tahun ini yang bertahun-tahun nah dalam rangka ulang tahun ini karena perlengkapan kegiatan salah satu kegiatan di Bumi Spar, di Dantar Ketian Hatta karena kami tersendangkan acara ini akan lebih banyak lagi orang yang bisa dapat melahirkan Bumi Spar, di Dantar Ketua Ibu Dinas Kesehatan tentu sangat memiliki apresiasi dalam kegiatan ini karena kegiatan ini di inisiasi oleh Dikatan Bumi, Dikatan Bumi, Dikatan Bumi, Dikatan Bumi, Dikatan Bumi, Dikatan Kabupaten Pasir selain jalan sehat bagi ibu hamil Ibi Pasir juga akan mengadakan bulan bakti ibi pengobatan gratis, pelayanan KB gratis, pemeriksaan deteksi kanker servik, dan bakti sosial Nurjana selaku Ketua Ibi Pasir berharap kegiatan ini dapat dilakukan di semua ranting kecamatan agar Bidan dapat lebih dekat dengan masyarakat, khususnya kaum ibu yang sedang hamil Pemanya kali ini Bidan melindungi hak kesehatan dan produksi perempuan melalui pemberdayaan perempuan dan mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan Jadi sampai hari ini saya rasa sudah Bidan Bumi sudah optimal ya, tapi lebih optimal lagi Bidadanya, kisahnya bagi kegiatan pada diri, dibuat dari perkiraan Kisah-kisahkan setiap teman-teman semua sekitar 30 sampai 4 kegiatan Bikgunya setelah, sekitar 11 di sebelah Dan mungkin kisah-sebelah, kami juga akan agendakan rutin Oh, teman-teman, selamat, ingat api ibu Sampai dia nanti mengharikan ibu yang diharapkan Ibunya dapat kebaikan, ibunya sehat Ibunya selamat dan baiknya Kominpo Pasir, Muhammad Padlang mengabarkan